Guru ngaji dengan Ustadz itu beda kan? Kalo di Indonesia jadi disatuin Ngajarin Alif Batasa aja udah dianggap Ustadz Ustadz? Kalo ke sekolah Islam ya, dia ngajar biologi di sekolah Islamnya Tetep dipanggil Ustadz Jadi kalo gue ngafalin Al-Fateh aja, gue ngajarin anak-anak tuh dipanggil Ustadz Oh iya bener Ustadz Syafiq Basalama tuh ditolak di Surabaya Yang saya sangat sayangkan adalah ada satu orang dari MUI Itu mengatakan begini, bahwasannya Ustadz Syafiq Basalama tuh tidak tersertifikasi Atau tidak masuk ke dalam standar yang harusnya boleh untuk berceramah Ada ya? Kofelix, ada gak orang yang followersnya banyak? Ini menurut Kofelix Ustadz juga dipanggil atau Kiai atau Habib atau apa Tapi menurut Kofelix tersat? Ada Waduh Dokter Richard itu mereka kenalnya adalah orang yang belum muslim Menghadirkan Yonglek yang juga orang kenal bukan muslim gitu kan Sekarang aku mau nanya, berapa banyak diantara acara Youtube Ramadan, acara kayak gini? Ada gak banyak Ustadz-Ustadz di luar sana yang punya duit lebih banyak daripada Dokter Richard? Atau pengusaha-pengusaha Islam? Banyak tapi gak mau buat Oke Itu justru membuatku sedih Terima kasih Terima kasih Apa nih Antum potong rambut? Soalnya 2 tahun Antum ini gak sih kung fu hustle? Iya ini mirip Steven Chow Penjahatnya Penjahatnya anjing Geng kapak merah Geng kapak merah Gagak-gagak lu buka ada kapak lagi Bosen panjang mulu Udah 2 tahun Sumur hidup belum pernah gondrong Baru kemarin 2 tahun nyobain gondrong Oh Capek ya ternyata mandi usah di layar Tapi udah pengen kayak gini sumpah Tau gak kenapa gue kayak gini rambutnya Kenapa tuh? Yang paling bagus adalah punya rambut kayak gini Mandi wajibnya itu gak ada orang yang tau Cepet Gak keliatan ya Jadi gak sombong kita Oke Tapi itu bajunya tangan kanan Ahok Salah ini Tim KTV Salah Salah Harusnya tangan kanan gue Ahok Tangan kanan lu Ahok Iya Tapi lu sesayangnya itu dengan Ahok sampai lu tattoo disini ya Karena dia itu simbol integritas waktu itu Lu gak tau itu yang demonya Tapi itu kan objektif Objektif Perlu kita undang kayaknya Iya Pak Ustadz ada sentimen dengan tangan kanannya ini? Gak ada Saya sentimen dengan bosnya Tapi hari ini kita punya topik nih Cara memilih Ustadz Cara memilih guru lah ya Ya cara memilih guru Guru Ustadz Atau orang yang kita anggap kita ikutin jalannya Oke Dan hari ini kita kedatangan ko Dennis Lim Ada disini Waalaikumsalam Ustadz cosplay Pura-pura jadi Ustadz Anda Ustadz bandar Salah ini sebenernya Seharusnya cosplay Ustadz Cosplay Ustadz Iya Kalau Ustadz cosplay kayak gini nih Ustadz cosplay jadi Mugiwara Tapi aku mau tanya dulu dengan yang Lex nih Bro Kita di depan kita ini ada 2 Ustadz Ada Ustadz Felix Xiao Terkenal Radikal Oke Ada Ustadz Dennis Lim Iya Dulu pernah jadi bandar Sekarang jadi Ustadz bisa ya kayak gitu Bisa Orang cari duit bisa aja kayak gitu Iya bisa Apalagi dokter ya Dulu dokter sekarang influencer Iya betul Kalau lu Gue tanya ya Jujur aja ya kita Jangan pakai baper tapi Iya santai Kalau kita disuruh pilih Jadi guru Pilih guru salah satu dari 2 ini Lu pilih siapa? Iya sejauh ini udah banyak ngobrol sama Ustadz Felix Xiao Belum terlalu banyak ngobrol sama Ustadz Dennis Lim Kalau udah 2-2 nya ngobrol baru bisa menentukan pilihan dong Oke Terus sekarang pilihan lu jatuh Masih Felix Xiao Karena udah berapa episode kita ngobrol banget Lama 15 kita episode Iya Jadi lebih pintar gitu ya Iya harusnya lebih pintar dong Guru yang baik itu bisa mengajarkan murti Harus lebih pintar dari burunya Tapi dari selama episode ini Yang antum merasa berdua apa nih? Selama kita ngobrol nih Oh beda banget Cara pandangku tuh jadi beda banget Terus aku tuh bener ya Cari Ternyata tuh cara pandangku liat komentar Cara pandangku mengatasi masalah Itu tuh bener-bener jadi beda Asik Mantap Ada yang aku dapet Walaupun sampai sekarang Aku masih belum bicara-baca Al-Quran Oh iya itu Belum kita belajari Masalahnya Tapi ketika ada sesuatu kayak gitu punya Aku tuh jadi Wah ini orang nih Gak sesuai nih dengan kata-kata ko Felix nih Kalian tuh harus kayak gini dalam hatiku ya Terus ngasih tau ke staffku lebih baik Ada perubahan Iya Dan ada ilmu-ilmu yang nyangkut Kayak misalnya kayak gini Ada penjelasan sejarah-sejarah dan teknis gitu Kayak Temen lagi ada yang berdebat Cara pendek Cara dari atas mata kaki Woi Sebenernya bisa jelasin bro Sekarang lu udah bisa jadi guru ya Itu zaman Nabi kalo dibawah kaki kan Sombong Sombong Woi Langsung dia bilang next tau Ilmu kobe pasti Tapi tau gak Yang paling banyak aku liat di komen adalah Orang komentarin next Itu paling banyak next Gak nyangka orang Gak nyangka orang Ternyata katanya lu punya otak Ternyata Gak lama ini ya Setelah lama ini orang-orang tuh jatuh sama lu Lex Gak apa-apa Serius deh Emang memang itu kan lagi begitu Ya Tapi serius orang banyak banget komentar Iya Orang gak nyangka Orang gak nyangka Kalo orang tuh ngeliat ke Felixnya sudah tau Bentuknya kayak gimana Ya orang ngeliat Dr. Richard sudah tau Orang tuh ngeliat dia Kaget Karena selama ini baru dikeluarkan sisi yang itu Dia selama ini kemana aja tuh sisinya Emang diumpetin Emang diumpetin Nomanya main catur Pak Ustadz Tapi hari ini kita mau ngomong tentang memilih Ustadz nih Makanya gue suruh pilih Ustadz Felix Shaw atau Ustadz Dennis Lim Tapi kan mereka berdua waktu beda banget Ngomong begitu Iya beda kan Yang satu kan Terawat Yang satu Yang satu ganteng Yang satu ganteng banget fisiknya Oke banget Terawat Sungjunggi ke Arifan Lokal Tapi sebelumnya nih Ini gue mencoba menerawang pake pisau nalisa Ngerti ini Ini banyak tuh Pak Ustadz Atau umat-umat nih yang bias nih Antara memilih Ustadz dan pemimpin Oke Udah masuk pemimpin kita nih Iya maksudnya ini kan Ini sering bias orang Ya Ustadz itu kan guru Ya Pemimpin ya pemimpin Betul Nah ini orang sering salah nih Coba Pak Ustadz gimana Pak Ustadz Oke Mau duluan Adapnya lebih Luar biasa Lebih tua Ya jadi gini Kalau di dalam Islam memang betul Antara penguasa sama ulama itu berbeda Maka penguasa itu punya karakteristiknya Karena ulama juga punya karakteristiknya Bahkan dikatakan sebenernya ya Kalau dari segi posisi ya Ulama ini harusnya lebih terjaga Lebih waro daripada pemimpin Lebih bagus lagi adalah ketika kita punya pemimpin Yang dia juga seorang ulama Contoh di sejarah Indonesia tuh ya Kalau aku baca sejarah Indonesia Itu ada beberapa orang yang pemimpin sekaligus ulama Yang paling terkenal itu Sultan Agung Itu pemimpin sekaligus ulama Di masa Islam misalnya terkenal pemimpin sekaligus ulama Ya selain daripada Rasulullah dan para sahabat ya tentunya ya Itu Salahuddin Al Ayyubi itu pemimpin sekaligus ulama Maka di zaman Salahuddin tuh ada ulama yang bilang gini Aku bingung ketika ditanya Salahuddin aku mau jawab apa Karena dia lebih fakih daripada aku Nah karena karakteristiknya memang berbeda Kalau pemimpin itu dia harus lebih faham tentang masalah-masalah keduniaan Dia harus lebih faham tentang masalah-masalah taktikal Politis dan segala macem Selama berbeda dengan ulama Dia lebih harus faham dengan masalah-masalah akhirat Dengan masalah-masalah agama Walaupun agama juga pasti ngurusin dunia seperti yang sudah kita bahas lalu Itu singkatnya sih Jadi memang ada bedanya Ada perbedaannya Ada Tapi aku setuju sih Ini bahasan kita berdua dulu ya Karena ini kan memilih pemimpin ini kan kita Memilih Ustadz Guru ini kan kita kan Bukan mereka kan Mereka kan gak milih guru kan Kita yang milih guru ini Aku juga milih guru sih sebenarnya Kan sudah selesai kan Dulu milihnya gimana? Kenapa kita yang diajak dua? Oh kalau kok Felix Aku ngerasa Ya paling radikal lah Apa pertimbangannya? Pertanyaanku itu kan Out of the box ya Aku harus ngomong tuh kayak Pertanyaanku itu Kritis ya Sedikit lebih kritis Terus pertanyaanku Mendasar sekali Tapi Bener-bener Aku juga cari yang Lex juga sama Dan aku nomor satu Pasti cari yang gak baperan dulu Gak baperan dulu Karena aku ngobrol Jujur saja Aku sudah ngobrol dengan banyak Ustadz Dan tidak semuanya itu Bisa punya pikiran terbuka Dan Ada yang aku pikir terbuka Tapi ternyata waktu di podcast itu Ngotot sama ngotot Ya kan kalau ngotot sama ngotot Aku pasti mundur dong Gak mungkin aku ini kan Aku juga gak urani ngeluarin pertanyaan ketiga Keempat kelima Baru pertanyaan kedua aja Aku sudah mundur Karena dia ngotot Karena aku juga gak berani Gak mungkin kita ngobrol ngabir rumah orang kan Betul Tapi kalau dengan kau Felix Aku ngerasa kayak Walaupun aku ngotot Dia akan berusaha Mengayomin aku Aku dengan Tai Chi Iya Jurus ketiga aku bisa keluar Jurus keempat aku bisa keluar Kalau gak keluar jurus gitu Jurus kelima dibalikin dirimu Kena pancit Gitu dengan Tai Chi Iya bener Dibalikin makin kita kuatmu Kalau Dennis Lim Ini pakai hati banget Dengan sepenuh kelembutan Kayaknya dia kalau doa itu Ketemu dengan Santri Atau ketemu dengan Murid-murid Lihat muka dia aja Astaga Alhamdulillah Tidak Lo ngeliat Ketemu dengan Bikin Adam ya Iya kalau ketemu Ustadz Felix Boanya mau perang Boanya mau perang Boanya mau perang Baco Ya lucu kalau gue jadi Ustadz gimana ya Wah Sesat semua ya Tadi dua tuh udah cacau Kalau gue gimana kalau jadi Ustadz Ada yang ngomong loh Lo kalau jadi Ustadz katanya Itu kombo mematikan itu Kenapa bisa begitu? Karena Ustadz itu Yang paling penting itu kritis Hmm Kalau dia gak kritis Gak mungkin dia jadi Ustadz Ya semua pengajar harus kritis ya Dia harus lebih banyak bertanya Why? Oke Itu adalah Kalau orang mau jadi ulama Atau orang mau jadi seorang pengajar Itu sih sebenernya Oke tapi aku mau tanya Pengen tanya dulu nih Ko Deniz Ko Deniz ngeliat ko Felix Jujur aja ya Disini kan kita gak ada pake baper semuanya ya Sebagai seorang ulama Pandangan ko Deniz dengan ko Felix itu kayak gimana? Ustadz yang bagaimana sih? Istilah saya bersaksi Ini bulan puasa Ini bulan puasa Kita tidak boleh berbohong Apalagi mau muji-muji ya Dosa loh ente Bersaksi banyak mendapatkan faydah Ilmu Pengetahuan Sudut pandang yang berbeda dari beliau Walaupun Banyak sekali mengambil juga dari sekian banyak guru Yang istilahnya dikumpulkan Tapi kadang Apa cara jawab beliau itu Kadang memang gak kepikiran orang-orang Bener-bener Jadi Oh itu ada sebagian yang diambil Terutama dalam hal-hal urusan Seperti menjelaskan kepada Ketika bicara dengan yang belum muslim Ya Karena kebiasa kita ngobrol Ya memang di dalam masjid itu udah muslim semua Ya Jadi kalo misal untuk kerujukan dengan bicara yang ke Seperti itu Ya makanya Dapat banyak faydah Bahkan tadi sebut Saya banyak belajar dari beliau Langsung tenang ya gitu ya Selamat Semuanya baik Tapi bagi ko Ustadz Felix Yow Ustadz Dennis Lim itu Karakternya bagaimana? Ya itu diperlukan saya pikir ya Karena Orang itu Kita tau bahwasanya Setiap orang itu punya segmentasi Itu sudah pasti Makanya Allah itu ngasih berbagai macam Jenis orang Untuk apa? Agar orang-orang ini bisa mencapai sebanyak mungkin segmentasi Nah segmentasinya ko Dennis itu adalah segmentasi yang diperlukan Kalo misalnya kita sudah punya yang seperti ko Dennis Lim Tapi misalnya sudah senior seperti Agim Nah siapa yang kemudian akan ngobrol sama orang-orang muda Kan gitu kan Nah kan orang-orang muda kalo ketemu Agim pasti bisa deg-degan dulu Segen dong Mundur dong Tapi kalo ketemu dengan ko Dennis Lim Apalagi Wah kayaknya Bandar aja bisa jadi Ustadz Apalagi gue Nah kan orang-orang berpikir begitu penting Gitu kan ya Dia bukan pesantrenan tapi bisa untuk nyampein Islam Kenapa aku tidak gitu maksudnya Nah itu motivasi-motivasi seperti itu yang kita inginkan Karena kalo terlalu jauh gapnya Orang malah putus asa Maksudnya malu takut Aku tanya ada beberapa orang Lu pernah ikut kajiannya Ustadz Adi Hidayat? Gak pernah Lalu aku tanya Aku tanya Kenapa kamu gak pernah ikut kajian Ustadz Adi Hidayat? Takut ditanya-tanya Itu jawaban dia bukan jawaban aku Aku pikir Jangankan lu, gue juga takut Lah serius loh Aku pernah podcast sama Ustadz Adi Hidayat Bukan podcast, ngobrol Ustadz Adi Hidayat Itu pertanyaan yang random Kadang-kadang dia tanya Ustadz Felik hafal Pancasila Untung aku hafal Lu serius? Iya setelah dia tanya Pancasila dia tanya Lu tau 4 orang yang Sorry, 4 nama yang di dalam kura-kura ninja Untung aku tau Gitu kan ya Kadang-kadang pertanyaannya random gitu Agak random ya Yang paling aku takut apa? Suruh sambung ayat Kalau dia suruh sambung ayat dia tau Kita kan engga Nah itu kan Ya orang takut akhirnya pergi ke kajian Ustadz Adi Hidayat Tapi mungkin dia akan nyari kajian Ustadz Adi Hidayat Sampai nyesuai pakaian juga Kayaknya kalo liat kajian sampe pake Ya dandanin kalo perlu kayak boyband sekalian Eh tapi ngaji Nah Tapi sah ya sebagai Ustadz ya? Gak ada masalah Menurut kau Felix Keilmuannya sah sebagai Ustadz? Nah kalo keilmuwan Jangankan Denny Slim ya Aku aja khawatir Makanya aku pake Ustadz cosplaynya lebih bagus Makanya kita lebih bagus diomongin motivator kan ya Daripada kita diomongin beban Ustadz Tidak pernah ada kita sama sekali panggil gue Ustadz dong Enggak Hanya ketika ada orang panggil Ustadz Kita berusaha lift up expectation dong Gitu kan ya Kita berusaha untuk memenuhi ekspektasi mereka Makanya aku sering bilang Aku mah cuma cosplay aja jadi Ustadz Ustadz ini artinya apa sih? Ustadz artinya di timur tengah Ustadz itu ngeri Artinya profesor Iya tinggi banget Iya tinggi sekali Profesor Gak usah Ustadz ya Ada di kitab adab di dalam Islam Kayak contoh taskirat usami itu Santri aja disebutkan oleh penulis kitabnya Standar santri menurut penulis kitabnya Minimal dia aku udah belajar 8 kitab hadis dulu Bukhari muslim ibn wajah Abu Dawud Anasai Mualik 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 Itu santri doang Santri doang Santri itu Kalo di Indonesia kan ada Ustadz Ada Kiai Ada Habib Ada Habib Makanya banyak putus asa kan kalo udah dibilangin gitu kan Gue kayaknya gak akan bakal jadi santri Tapi gue pengen tanya kayak gini Kan kalo kita di agama katolik ya Agama katolik kan pastor ya Kita pemukanya ya Kita kan sama-sama sepakat dulu nih Kalo kita mau belajar Iya Kita harus cari guru Bener gak sih? Betul Dimana pun agama-mana pun kalo kita mau beragama Mau belajar kita harus cari guru sesuai Betul Jelas itu ya Kalo di katolik kan ada yang namanya pastor Ada rumor Kalo di Buddha namanya bante Bante Kalo kita ngeliat ya pastor itu Ah dengan pastor B kan mirip Karakteristiknya sama Ajarannya sama gitu ya Iya Bante juga tuh Kalo kita dateng kan ke banti A Bante B Mirip Ajarannya sama Bajunya sama Bajunya sama Balangnya sama Tapi lo ngerasa gak kalo di Islam Sorry aku ngomong kayak gitu ya Lo ngerasa gak kalo muka agama itu beda-beda Depan kita aja beda Karena dia lebih progresif dia Progresif Bedanya bener-bener beda kalo Sampai sebaju-bajunya Maksudnya bener-bener gendernya tuh beda-beda tuh gimana Kenapa sih positive gitu Nah jadi penting nih Pertama harus kita liat dulu Yang tadi aku sampein tuh sangat penting sekali Karena gini Selain Ustadz Andy Hidayat Aku tanya lagi nih Lo pernah gak dateng ke kajian-kajiannya para habaib? Dia bilang juga gak pernah Kenapa? Karena dia juga takut Karena apa yang ditampingkan oleh para habaib Bukan berarti habaib salah sekali Selain lagi ya Kita dengan all respect Ada orang-orang yang ketika ngeliat sudah pake jubah Sudah pake sorban Dia merasa takut banget Jenggot panjang Dia merasa takut Karena dia merasa gak se-level dengan itu Nah bagaimana kemudian kita kan bisa menjembatati ini Ternyata dalam kasus yang sama Ini juga terjadi dalam agama-agama yang lain Ada orang-orang ketika berpakaian dengan cara tertentu Dia menjadikan seolah-olah Dia identifikasinya saya itu orang agamawan Sehingga selain saya itu bukan orang agamawan Itu menurut saya bahaya Itu di agama apapun ya Itu bahaya Kenapa? Karena sudah terjadi semacam kayak pemisahan Antara orang-orang agama Yang akan di ekspektasi tertentu dengan bukan orang-orang agama Contoh ya Dulu ketika aku masih di agama katolik Aku berpikir begini Ya mewartakan agama itu adalah tugasnya mereka Bukan tugasku Di dalam Islam gak Di dalam Islam tugas untuk mendakwahkan agama itu adalah tugasnya Semua Muslim Jadi itu adalah Jadi artinya gini Aku kalau gitu aku pikir gini Oh berarti aku sebagai seorang Dalam tanda kutip yang dikatakan oleh orang Ustadz Harusnya aku tidak boleh berbeda Antara aku naik panggung dengan aku di bawah panggung Aku harus menjadi orang yang sama Jangan sampai mereka kemudian agak jengah gitu Ketika melihat aku di panggung pakaiannya Sorban dan segala itu Tiba-tiba melihat pakai kaos pergi ke mall Terus aku bilang Loh aku kan lagi pergi ke mall Enggak Artinya aku menjadi orang yang berbeda Tiba-tiba ketika aku lagi nyampein Islam Dengan aku gak nyampein Islam Itu harusnya enggak Oke balik lagi Balik lagi menjawab tentang masalah guru Nah kalau gitu kita bicara filosofi nih Filosofi berguru di dalam Islam adalah transfer of character Bukan transfer of knowledge Ini lu yang penting nih Jadi kalau seandain transfer of knowledge Maka kita gak perlu guru Kita gak perlu orang Cukup Google Karena Google transfer of knowledge Semuanya ada terjadi disitu Tapi berguru di dalam Islam adalah transfer of character Artinya keberhasilan seorang guru adalah Ketika dia bisa mentransfer karakter-karakter tertentu Pada muridnya bukan hanya mentransfer ilmu Gawat nih Tutup channel ini Kenapa? Karakter radikal yang kita berkata Bener Itu karakter Makanya kalau kita bicara tentang karakter itu Imam Ahmad bin Hambal ketika ngajar itu Beliau punya banyak sekali Kemudian puluhan ribu orang datang Yang bawa catatan paling cuma 500 orang Yang serius nyata itu 500 orang Yang lain cuma datang melihat gurunya Supaya tertransfer apa yang menjadi karakter-karakternya Nah untuk mentransfer karakter ini berarti orang harus trust Berarti orang harus dekat dengan kita Makanya Wali Songo zaman dulu Ketika soalan pakaian tadi Tadi kan menjawab pertanyaan Kenapa sih orang-orang Islam banyak sekali yang berbeda-beda Misalnya ada yang pakai batik Ada yang pakai koko Ada yang pakai jubah Ada yang pakai kaos Ada yang pakai apa lagi misalnya Ya segala macam lah Pakai jaket dan seterusnya Nah kenapa sih berbeda-beda? Karena kalau kita bisa dekat dengan orang Itu menambah bagus untuk mentransfer karakter itu Maka Wali Songo berbicara Wali Songo itu bilang gini Pakai lah pakaian-pakaian yang membuatmu nyaman Dan membuatmu tidak berpikir tentang pakaianmu Hmm Itulah pakaiannya yang terbaik Tergantung orang yang masing-masing berarti ya Pak Ustaz? Tergantung orang yang masing-masing Sedikit Agak salfok juga memang pendidikan di Indoizin ya Kayak ditanya Kita nyekolain anak Biasanya jawab paling Jawabnya tujuannya biar apa? Biar pintar Biar pintar Oke pintar itu bagus Tapi punten dalam Islam Pintar itu cuma efek samping Entah paling keberapa Tujuan pendidikan dalam Karena kalau sekedar pintar Misalkan nih Maling, ayam Pintar juga Ayamnya bodoh nih Eh malingnya bodoh Ayamnya nggak ketangkep Malingnya ketangkep bodoh tuh Yang repot kan kalau malingnya pintar Yang nyuri sendiriannya lapar jutaan rakyatnya Ini kagok Waduh Maksud anda siapa? Apalagi ngecek pintarnya dari Kunci jawaban yang bisa dibeli Ah nggak usah kayak gitu Ijazah juga bisa dibeli Tau-tau Ngecek pintarnya dari ijazah Dan yang kunci jawaban yang bisa dibeli Tau-tau ngurus jutaan rakyat Kan itu repot Maksud anda siapa? Eh nggak maksud siapa kok Tenan dulu Udah gitu Udah gitu Yaudah dalam Islam berarti apa? Ya kalau di Al-Quran Kayak contoh Al-Jumu ayat 2 Al-Quran Al-Quran Allah menurunkan Rasul dari kaum kalian sendiri Untuk membacakan ayat-ayatnya Dan untuk menyucikan Jiwa Unten ya orang Kalau udah suci jiwanya Mau sepintar apa jadi manfaat semanfaat-manfaatnya Tapi kalau misalkan dia Nggak terlalu pintar Nggak terlalu pintar gitu Nggak papalah setengsangannya dia nggak akan merampok orang Nggak akan jahat-jahat Karena udah suci jiwanya Nyuciin jiwa Apakah Rasul datang ke orang kafir Qurais Di saat itu mereka pada bodoh? Enggak Orang Qurais itu dimaktubkan dalam Al-Quran Mereka pergi kemana pun Rihlah Kita Rihlah ngabisin duit Mereka Rihlah jadi duit Pergi ke utara Pergi ke selatan Semua jadi duit Jago banget bisnisnya Kayak-kayak luar biasa Apakah Rasul pengen nyuci Pengen minterin mereka Udah pada pinter Tapi datang untuk nyuciin jiwa Karena salah satu tujuan kita ngaji Makin tahu kelemahan diri Bukan makin jago nyari kelemahan orang lain Ini dia yang paling kagok Ngomong-ngomong guru ngaji dengan Ustadz itu beda kan? Kalau di Indonesia jadi disatuin Ngajarin Alif Batasa aja udah dianggap Ustadz Ustadz? Nah gitu Aku tuh pengen tanya Ini kerausahaan aku ya? Iya Kalau ke sekolah Islam ya Dia ngajar biologi di sekolah Islamnya Tetap dipanggil Ustadz Jadi gue kalau ngafalin Al-Fatih aja Gue ngajarin anak-anak itu dipanggil Ustadz Oh iya bener Enggak Pak Dokter Lo ngajar tutorial pakai skin care Ngajar skin care di sekolah itu Salaupun dipanggil Ustadz? Kan gitu tadi dia bilang Ngajar biologi padahal Ngajar pekerjaan seni rupa gitu misalnya Di sekolah itu sama jadinya Ustadz Serius? Iya Karena Ustadz itu kata lain guru lah Nah itu keresahan aku sih Kan tadi kita sudah sepakat sama-sama Bahwa kalau kita pengen belajar agama yang benar Kita harus berguru dengan orang yang tepat Ini kan semua orang bisa jadi guru Segampang itu Betul Selesai dari sini Dokter Richard pindah kan Serjana kan Aku jadi Ustadz Betul Anda jadi Kiai kan Pindah lagi kan Toga kan Jadi Kiai Terus abis itu dia nyesatin anak orang lagi kan Nah betul Inilah enaknya di dalam Islam Semua orang memang bisa jadi guru Karena setiap orang memang harus jadi guru Di saat yang sama dia selalu jadi murid Sampai dia mati Nah artinya kenapa? Karena di dalam Islam itu memang tidak harus orang yang ngajarin Itu adalah orang yang punya sertifikat tertentu Maka contohnya misalnya ketika ada sertifikasi Ustadz Atau sertifikasi ulama Pertanyaan siapa yang sertifikasi juga Atau kalau mau disertifikasi batasannya apa? Karena sebenarnya setiap orang bisa ngajar Contoh Ada orang bisa ngajarin alif batasa Dia cuma ngajarin alif batasa Di saat itu dia jadi Ustadz Ada orang bisa ngajarin akhlak-akhlak yang baik Di saat itu dia jadi guru adab bagi orang yang lain Nah tinggal pertanyaannya adalah Apa yang diajarin itu? Dan apakah setiap orang bisa mengajarkan semuanya? Tentu tapi tidak Makanya sebenarnya ada batasan-batasannya Contoh ya Kayak misalnya bagi orang yang mengembandak wajah Itu ada yang paling rendah namanya da'i Da'i itu adalah orang yang menyeru Orang yang menyampaikan Da'ayat Da'awatan Artinya adalah seruan Itu adalah da'i namanya Ada yang namanya ya benar-benar guru Contoh misalnya Saya itu gak pernah mau ngajarin fikih Makanya setiap kali kita pembahasan fikih Aku selalu bilang Disclaimer dulu Ini bukan Aku bukan alif fikih ya Kalau kalian mau tau tentang yang sebenarnya silahkan cari ke ahli fikih Yang aku ajar tentang logika-logika untuk keimanan Karena aku mainnya disitu Nah misalnya contoh Guru hadis Was itu guru hadis Nah kalau misalnya Ustadz Abdul Somad ngajarin hadis Orang bisa menerima Ustadz Adi Hidayat itu guru Guru Al-Qur'an Guru bahasa, tafsir dan Al-Qur'an Maka dia bisa mengajarin itu Tapi aku tentu saja tidak akan mungkin mengajarin tafsir Jadi guru apa dan dimana Sebaik itu sih pertanya Dan emang ada standarisasi ya sebetulnya Kalau dalam Islam itu Kayak misalkan orang baru berhak nafsirin itu Kalau misalnya kayak kitab Fadilatul Amal Minimal nguasain 15 disiplin van ilmu dulu Ya bicara Nahunya, Sorofnya ya, warasa Arabnya dan juga Asbabun Nuzul dan yang lain-lain Jadi memang Ahsan nya Setiap orang berusaha memposisikan untuk ngambil sebaik apapun dari orang Jadi pembelajar sejati Setiap orang dari sudut pandang ketika dia pengen bicara Memastikan yang kata Nabi, bicara yang baik atau diam aja Oke Kita pake bahas logika dulu deh Logika Selalu harus Karena gini, menurut gue itu Tanpa perlu belajar agama di awal Kita harus tau dulu hal yang umum Yaitu rasional dan yang lain-lain Baru gak mungkin salah milih guru Nah tapi kalo Nanti Ustadz atau ulama itu di standarisasi Kalo menurut gue sih gue setuju sebenernya Karena kenapa Harus verifikasinya tuh harus Orang-orang yang berkualitas Jangan pake logika kerumunan Udah penting-penting banyak murid Karena punya pengajian ada seribu Wah Ustadz, belum tentu bener Banyak Belum tentu bener kan Tapi kalo diujinya verifikasi sama orang-orang yang berkapasitas dan berkualitas Ini menentukan juga Nah gimana menurut Deniz gimana? Kalo memang di verifikasi tuh Menurut gue Ada standarisasinya perlu deh Sebetulnya Saya pribadi sendiri kalo belajar Memang ngeliat dulu nih Mau belajar apa dulu Bener kan? Kalo misalnya sekedar pengen bicara tentang bicara kebaikan Oh itu mah bahkan kita ngeliatin Si gak sayang ke anaknya aja gitu Bisa belajar Tapi kalo misalnya kita lagi mau ngaji apa nih Mau ngaji misalkan ngambil lagi kuliah jurusan hadis Yaudah kita nyarinya yang sudah kompeten di bidang itu Jangan ke Felix Yaw Gak ngerti soalnya Tapi jadi kan jadi kayak Ininya masing-masing kan Bicara pengen misalkan pengen ngaji tafsir Yaudah ke yang ngaji tafsir Saya pribadi juga istilahnya Milih gitu Gini kok Kalo kan gak semua orang kan beruntung gue dengan yang Lex ya Kebetulan kita berdua kan beruntung ketemu dengan Felix Yaw dengan Dennis Lim Bisa belajar Andai gak ada kalian pun aku juga ketemu dengan Ustadz Derry Sulaiman Ustadz Halid Basalama Ustadz-Ustadz hebat kayak gitu punya Kan gak semua orang itu punya akses untuk kesana Betul Gak semua dan banyak Ustadz ngawur buktinya ada di TV tuh Ustadz yang katanya Ustadz memperkosa Yang katanya Ustadz gebukin santri Yang katanya banyak banget loh beritanya loh Banyak banget santri yang meninggal dunia juga gitu kan Betul betul Berarti kan sertifikasi itu sebenarnya penting Dan pemerintahan dari kemarin sudah ada rencana Tapi ditolak kalo semua orang Menurut kalau Dennis Lim sendiri Perlu gak sih sertifikasi kayak gitu standarisasi? Masih ada loh kemarin Ada yang nawarin mau ikut standarisasi gitu gak? Tapi juga penting menurut saya nya juga Tapi memang untuk supaya semua orangnya juga Lebih memudahkan aja itu mah Kalo pengen belajar apa ke siapa Apa ke siapa Dan tapi tetep masih setiap orangnya juga masih sebijak mungkin Untuk yuk kita belajar tuh sebetulnya bisa dari siapa saja Cuman ini memudahkan Kau pengen spesialisasinya apa nih? Hmm.. Kedokan spesialis nih berarti ya Setuju tapi ya Setuju Oke aku balik ke ko Felix nih Tapi juga jangan berarti dibatasi bahwa Berarti yang boleh mengajar hanya yang sudah itu saja Lu siapapun berhak mengajar jadi kebaikan lu sebetulnya Hmm.. Betul aku sepakat semua orang berhak belajar Sehingga gini Semua orang itu berhak menginfluensi orang untuk menjadi sehat Tapi untuk yang jadi dokter Bener Ya Kamu harus punya sertifikat gila Itu makanya nih masuk akal banget Harus ko Felix pun bisa keluar Makan makanan sehat adalah ini Buat konten kayak gitu boleh? Boleh Boleh-boleh aja Tapi kalo dia sudah dateng Ngobatin orang Ngerecepin orang Mohon maaf Anda harus sekolah dulu Bener Anda harus punya izin praktek Kalo ga matiin cara salah suntik Iya kan Kalo misalnya kayak Yang Lex nih keluar nih Kalo menurut saya anda kurang bijaksana Aku bijaksana kayak gini Boleh Kasih saran itu ya Bisa Kalo aku ya Aku jelas menolak lah Bingung kan ya Sertifikasi ya Hanya Kenapa kalo Felix menolak Apakah kalo Felix takut Dengan ilmu segian banyak Anda takut disertifikasi Jadi aku Itu ketika sertifikasi ulama Itu aku termasuk yang protes Kenapa aku protes Aku cerita dulu Pertama aku mempertanyakan Lembaga sertifikatornya Oke Nah kalo misalnya Sertifikasi yang mengeluarkan Sertifikasi dokter Tentu saja Pasti adalah Bertanggung jawab Misalnya contoh ya Universitas ngeluarin Misalnya bahwa Ini dokter sudah lulus Misalnya Karena dokter ini sudah lulus Dia mendapatkan Berapa SKS dan segala macem Nah kemarin itu Aku melihat ada narasi Yang agak ga enak nih Narasinya apa Narasinya adalah Ulama-ulama Atau ustaz-ustaz Yang dianggap berseberangan Dengan yang Men-sertifikasi Itu kemudian Seolah-olah Yang jadi dipermasalahkan Kan gitu kan ya Jadi ini agak-agak Tendensius kalo aku lihat Kenapa Contoh gini ya Apa namanya Yang kemarin mau Men-sertifikasi itu apa ya Departemen apa gitu Kalo gak salah Departemen dalam negeri Atau apa yang men-sertifikasi Nah men-sertifikasi ustaz Tapi yang men-sertifikasinya Agamanya gini lah Felix Shaw disuruh jadi Juri Nyanyi Itu pasti gagal lah Pasti gagal Oh aku buta nada Gitu kan ya Misalnya Nah itu Jadi pertama kali aku mempermasalah Sertifikasinya Ya apa yang men-sertifikasi Gitu maksudnya Karena siapa yang men-sertifikasi ini Menentukan Akhirnya Sertifikasinya jadi seperti apa Contoh misalnya ya Contoh Kemarin tuh ada yang sangat menarik tuh Misal Kasusnya Ini kita bahas tentang Sertifikator dulu ya Kemarin ada yang menarik Ustadz Syafiq Basalama itu ditolak di Surabaya Ketika ditolak di Surabaya Yang saya sangat sayangkan adalah Ada satu orang Yang dari lembaga tertentu Yang itu adalah lembaga yang dikatakan Ya aku sebut langsung aja ya Dari MUI Itu mengatakan begini Bahwasannya Ustadz Syafiq Basalama itu tidak tersertifikasi Atau tidak masuk ke dalam standar Yang harusnya boleh untuk berceramah Ada ya Hanya begitu-begitu Ustadz Syafiq ada ga standar ya Ini sesama Tentu saja tidak ada lah Ustadz Syafiq aja Contoh misalnya Kalau dikatakan bahwa Ustadz Syafiq tidak sesuai dengan kelokalan Indonesia Nusantara Ataupun dikatakan membidah-bidahkan dan segala macam Itu kita bisa bicarakan di ranah ilmu Tapi bukan berarti dia tidak boleh berceramah disitu Gara-gara dia ga punya sertifikasi Artinya sertifikasi juga bisa menimbulkan konflik Jangan lihat nih yang bisa jawab nih Itu yang pertama Nanti ada yang kedua tuh Nah yang kedua Aku sangat setuju ketika sertifikasi itu diberikan dalam lembaga-lembaga tertentu yang orang itu bisa memilih Contoh misalnya Sekarang ada sertifikasi kalo aku ga salah ya Untuk menjadi pengajar di S1 itu diharuskan S2 atau S3 Itu masuk akal banget Masa yang ngajarin S1, S1 juga Nah maka itu sangat bagus sekali sertifikasi seperti ini Untuk menjadi guru pengajar disini ini sertifikasinya Nah itu ga ada masalah Hanya saja kalo misalnya Ustadz disertifikasi Ini nanti jadi konflik di Indonesia pasti Kenapa? Nanti ada orang yang nunjuk Dia tidak tersertifikasi Maka dia tidak boleh ngisi disini Oh Di saat yang lain ada orang yang ngejudge lagi Orang bilang Loh yang kayak gini aja Ustadz mohon maaf Yang ada dangdutannya aja Loh kenapa dia bisa dapet sertifikat? Padahal dia ngisi sama dangdutan Emang ada tuh dangdutan di dalam agama Ya tapi kan ga disertifikasi kacau Disertifikasi juga punya potensi kacau Betul Tapi kedepan kan kalo bagus akan rapi Betul Nah makanya aku setuju sertifikasi asal Teknisnya benar Asal teknisnya dan yang mensertifikasi benar Menurut lo teknisnya kayak gimana bro? Ya teknisnya harus dipertontonkan di kalayak banyak Kalo menurut gue sih Jadi memang harus ada public discourse gitu loh Iya Gue ga tau sih ada berapa genre gitu ya Berapa golongan Orang dia yang liat harus orang banyak Nah itulah sebenernya Serta 0015 datang kan Ustadz Felixjo kan? Nah itu Tangan standarnya itu audisi Oh iya Rambuk dulu Rambukaan Ini tuh oke Ini enggak Dan ada perdebatan 3-4 jam yang di nonton live Sehingga ketika itu terjadi Gue ga setuju Eh lo liat dulu nih perdebatannya Kalo menurut gue sih kayak gitu ya Masuk akalnya ya Kalo aku sih melihat selama ini itu sudah berjalan secara alamiah Karena gini secara alamiah itu ada orang-orang yang memang mereka menyediakan ilmu-ilmu tertentu Dan Islam itu kan open book ya Islam itu open book banget Artinya setiap apa yang dikatakan aku itu bisa dicek langsung di dalam kitab-kitab Setiap yang dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalama, Syafiq Basalama Ataupun siapapun lah yang dikatakan pencerama-pencerama yang bermasalah gitu lah Yang ga mendapatkan sertifikasi misalnya Itu open book dan bisa dicek semuanya Nah karena itulah secara alami orang-orang itu akan memilih Artinya yang banyak belum tentu benar tapi bisa jadi yang banyak merupakan sebuah filterisasi yang bersifat alamiah Jadi sertifikasi alamiah itu selama ini sudah terjadi sebenernya Aku ga sepakat loh Karena kayak kata yang lain tadi kan Masyarakat Indonesia ga semuanya pinter Kebanyakan goblok Emang banyak yang bodohnya kan Iya itu fakta Itu fakta benar Orang Indonesia itu uneducated itu sudah pasti Nanti kita akan bahas tuh bagian daripada uneducated nya netizen-netizen Indonesia Cuma aku mau kasih tau bahwasanya Jumlah mayoritas ini adalah menjadi perhitungan Menjadi salah satu variable perhitungan dari kebenaran Jadi salah satu ya bukan semuanya Salah satu variable Contoh misalnya Orang-orang berpuasa kapan itu mayoritas menentukan tuh Contoh lagi misalnya ya Apa namanya Tentang alusunawal jamaah itu Tentang siapa golongan yang benar itu mayoritas menentukan Pendapat mayoritas itu termasuk variable yang menentukan Salah satu ya Karena itu keahlian Semua orang 99 bukan dokter Bisa bilang ini penyakit Oh iya 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 Bukan dokter Tentang alusunawal jamaah itu Itu tidak terlalu benar Contoh misalnya kita gak boleh bermusyawara dan gak boleh voting di dalam perkara keahlian Itu yang aku gak suka dengan demokrasi Karena demokrasi memvotingkan semua Padahal di dalam demokrasi Satu orang gila itu sama dengan satu orang ahli kan gitu kan Alusunawal jika gak boleh itu nilainya beda Bayangin Kalau dalam kedokteran aja Suara voting suara terbanyak itu gak boleh dipakai Kenapa kemudian dalam negara suara voting dipakai? Apakah negara ini dianggap lebih rendah daripada kedokteran? Oke Nah itu tentang suara komunal Tidak selalu benar tapi juga tidak selalu salah Kho Deniz Kalau kita tadi ngomong milih ustad tadi kan Berarti kalau kita ngomong ada sertifikasi yang sambil belum disertifikasi Untuk jadi ustad itu standarnya harus kayak gimana sih? Ya itu benar tuh Insya Allah Kalau di Ya tadi Kalau di luar kayak timur tengah itu memang udah kayak tingkat profesor Kalau di Indonesia sesederhana guru ngaji Guru ngaji oke Iya Sesederhana guru ngaji Dan memang orang Indonesia tuh banyak yang khususnuzon ya Berbaik sangka Dia dapat banyak faedah, dapat manfaat bisa ngaji Ambil kebaikan dari itu Langsung dipanggil ustad Yang sebetulnya makanya kalau di jaman dulu yang dicontohin ya Yang mudanya yang belum berilmunya pakai adab Dan memang dulu amat sangat diajarkan adab sebelum ilmu Bahkan yang pemuda yang amat sangat berilmu seperti Ibnu Abbas Kalau di hadapan Umar Ibnu Khotob Diem dulu Kecuali ditanya Hmm Yang sepuh-sepunya yang lebih berilmunya juga Selain memang udah berilmu juga memberikan kesempatan Juga mengayomi Juga akhirnya saling menstandarisasi sendiri Kalaupun seperti tadi memang enaknya lebih ke jatuhnya Menetapkan siapa yang spesialisasinya di bidang apa Karena kalau misalnya istilahnya belajar Karena yang kita pelajari ini Islam ini luas Kedokteran tadi betul sepakat Karena itu harus sekolah dulu Ada lisensinya dulu Ini kalau kita bicara Islam yang segitu luasnya Kita ngomongin Islam dalam urusan apa nih? Ngajarin Alif Batasa Atau misalkan ngajarin cara adab makan yang benar menurut Islam Mau bahas yang mana dulu nih jadinya Maka itu menurutku penting banget untuk dipertegas garis lurus ya Aku bertanya lagi kayak gini deh Simplenya Kalau aku dengan yang Lex nih pengen jadi Ustadz Kami harus ngapain sih? Bagus itu, itu pertanyaan yang bagus tuh Oh ini iya juga ya Pokoknya kita mau ngelamat ya Mohon maaf Pak Ustadz ya Soalnya kalau di Indonesia jadi Mulia gitu kan Iya gak jelas Masuk mana gitu ya Pertama bikin akun dulu Betul juga Jangankan dokter Richard Jangankan Lex Yang pintar ya Yang banyak abu-abu itu jadi Ustadz loh Soalnya kan jadi Ustadz itu dapet duit juga Nah iya Emang iya Gak tau Nah jadi gini Berarti aku tau caranya nih Pertama kita harus Kita harus bedain dulu ya Pertama kita harus bedain dulu Kita harus bicara stratifikasi dulu nih Stratifikasi dalam bidang ilmu kan jelas ya Lulusan S1 Lulusan S2 Lulusan S3 Misalnya Walaupun kita tau bahwasanya lulusan tuh Tidak selalu menandakan bahwa dia punya skill Menandakan dia belajar Tapi belum tentu dia tau Atau faham Atau berfikir Atau berfikir Orang doktor Misalnya doktor bidang tafsir agama Atau tafsir quran misalnya ya Itu adalah misalnya dia jadi doktoral Nah pertanyaannya apakah ada orang yang gak doktoral Akhirnya dia gak bisa ngajar Jawabannya masih bisa di dalam islam Karena kenapa? Karena kalau misalnya di standar kan doktoral Nanti orang dengan muda bisa untuk di dis Dia tinggal bilang gini Emang rasul dulu S1 S2 S3 Bahkan ada pembelajaran Dan bahkan ada penelitian tentang bagaimana Universitas itu akhirnya menjadikan pendidikan tuh jadi tidak original lagi Karena kenapa? Karena ternyata pendidikan yang sekarang kita kenal Dengan strata 1, strata 2, dan strata 3 Itu justru membatasi orang-orang untuk sekolah Makanya dulu tradisi halkoh itu Ternyata lebih bagus daripada tradisi S1 S2 S3 Dalam kemudian untuk mencari keilmuan Artinya gini Di dalam islam tuh memang agak sedikit abstrak Karena di dalam islam itu S1 Belum tentu mendapatkan kadar keilmuan tertentu orang yang halkoh Halkoh tuh orang yang duduk melingkar Sharing berarti ya Jadi dia lebih kepada sistem pendidikan model tradisional Nah belum tentu juga itu mendapatkan ilmu yang lebih sedikit Contoh ya Nih, dokter Richard sama Young Lex ketika ngobrol sama aku Misalnya contoh ini ngomong Ini namanya halkoh nih Kalau di dalam islam Nah itulah yang namanya sistem tradisional islam yang memang sampai sekarang diwariskan Namanya sistem tatap muka Dalam sistem talaki atau tatap muka ini karakternya akan nyampe Soalnya gini dipikir-pikir Kalau ada sistem S1 S2 S3 Yang pertama kali bikin sistem S1 Berarti kan belum ada yang S1 Itu dia Sampai sekarang Itu dia Makanya nih pertama kali S1 ada dokter Berarti kan belum ada yang S1 Siapa yang ngajar Siapa yang ngajar Siapa yang ngajar Itu benar Standarisasi nya belum ada kan Nah maka dari dulu yang dikatakan sebagai guru di zaman Yunani pun yang dikatakan sebagai guru adalah orang yang bisa memberikan wisdom Orang yang bisa memberikan karakter Tapi kan itu gak bisa dinilai kok Nah itu gak bisa dinilai Tapi hasilnya jelas Perubahan karakter itu ada Nah di dalam islam sebenarnya tadi abstrak Hanya saja kalau kita mau masukkan Jadi kita mau bicara mana dulu nih Guru dalam arti guru kehidupan Atau guru dalam arti umum Atau guru dalam arti dia pendidikan formal Nah kalau misalnya guru dalam pendidikan formal Berarti tadi yang disampaikan oleh kodenislim Bahwa contoh kalau misalnya kita mau jadi guru di Al-Azhar misalnya Nah makanya ada kualifikasinya tuh Mau jadi Ustadz di Al-Azhar Karena formalitas Tapi kalau misalnya untuk jadi Ustadz Quran aja Berarti dokter Richard cukup membaca Al-Batasa dan Al-Quran Nah itu bisa mengajar jadi Ustadz Quran Jadi kita bahas nih mau jadi Ustadz apa dulu nih Lex misalnya mau jadi Ustadz apa Nanti kita kasih kualifikasinya Ustadz bermusik ya? Ustadz kehidupan kayaknya Ustadz kehidupan Tapi terlepas itu Alhamdulillah Islamnya punya koridor sih Tapi balik lagi Al-Quran dan Sunnah Sunnah kan secara bahasa artinya jalan Kalau sekarang kita taunya jalan yang ditempu oleh Rasul Lihatnya dari hadis-hadis Nabi Dulu Nabi bicara begini Dulu Nabi ngelakuinnya kayak gini Karena dua sumber itu mutlak tidak bisa salah bagi kami orang Islam Dan itu open book ya Dan silahkan bisa dibuka Jadi memang Ahsannya setiap orangnya juga Setiap kali ngeliat Orang yang dia berbicara sesuatu Disesuaikan Oh sesuai gak dengan Al-Quran dan Sunnahnya Maka orang suka ngomong kayak gitu kan Kalau memang belum tahu Memang enaknya Ya tadi Ahsannya ikut guru Atau minimal Minta tolong lah Minta tolong Kalau kami suka diajarinnya berdoa Ya Allah Pertemukan hamba nih Dengan orang, guru, sahabat, siapapun yang membuat hamba Tambah diridoi olehmu Nanti memang Ya itu bagi yang percaya kekuatan doa ya Walaupun nasihat-nasihat Di dalam kitab-kitab Islam tentang adab Tentang belajar Salah satunya juga ada yang unik Diminta cari guru yang paling baik Itu yang paling waro Waro itu hati-hati Hati-hatinya bahkan mereka itu dalam standar kayak gini loh Tabung gas 3 kilo Ada tulisan apa disitu? Orang miskin? Iya Dia gak berani beli Kenapa? Karena dia tahu itu jadi murah karena disubsidi Suatu saat ada orang yang seharusnya layak beli Dia jadi gak bisa beli Gara-gara udah diborong sama dia yang padahal tidak miskin Itu dia aja gak berani Karena takut nanti di hadapan Allah Masuk akal banget ini Saya eratnya masuk akal banget berarti ya Iya Jadi kalau kayak gitu aja dia gak berani Camping Aduh pengen sikat gigi Ini odol siapa ya? Ah nanti tinggal izin gampang Seujung odol aja dia gak berani ngambil Kalau gak izin dulu Nanti kan bisa ngomong Takut mati duluan sebelum keluar kamar mandi Mereka tuh orang-orang yang sampai segitunya Ada tuh ya Ada yang sampai tingkatnya Jadi kalau udah sampai tingkatnya kayak gitu Guru-guru yang benar-benar waro Jangankan bicara ngalor ngidul Mikir banget ini untuk berfatwa Untuk ngajarin seseorang Jadi iya itu penting Tapi standar dalam Islam Kalau kita baca kitab-kitab ada dalam Islam Saya ada guru yang paling waro Oke Tapi ada kerasahanku kayak gini ya Kayak tadi aku ngomong dengan yang Lex tadi ya Di awal ya Kan kalau dikatolikan kita ada Romo Ada Pastor ya Yang dimana ajarannya itu Sudah dari Vatikan itu sudah jelas Bahkan bacaan minggu depan aja Mereka sudah tau nih ya gitu punya Apa yang mau diajarin Satu bulan ke depan Satu tahun ke depan Perubahan karakter apa yang mau disampaikan Sudah tau Bante pun juga sama ya kayak gitu Ada perkumpulannya Ada jelas lah apa yang diajarkan itu Baku lah kita ngomong kayak gitu punya ya Dan kita kan gak sembarangan Apa botakin tiba-tiba dipanggil Bante kayak gitu punya Oh hanya karena kulit doang Penampilan gitu Iya apa Selos misalnya kayak gitu punya Kita panggil bante gitu punya Kan gak kayak gitu Ya cuma kan kita kan di muslim ini kan Menurutku ya menurutku Aku mengerti sih keresahan beberapa ustad-ustad gitu Tapi menurutku inilah yang membuat Islam itu akan jadi lebih indah dan berkembang Untuk masyarakatnya Memang di awal itu agak sulit Tapi kalau kita benahin ini Kita perbaikin ini kualitas guru-guru kita Dengan adil dan jujur ya Aku ngomong ya bukan ada politisasi dan lain sebagainya Ya betul Menurutku ini menjaga masyarakatnya bukan muslim-musliman Aku sepakat Kayak masalahnya kita ngomong kayak gini kan Komentar-komentar Ada lagi yang ngomong muslim tapi makan babi Ngomong muslim tapi ini Menurutku itu karena ya Terlalu banyak Orang yang bisa ngomong Terlalu banyak orang yang bisa ngajar Dan gak semuanya itu punya qualified untuk ngajar Ya aku sepakat Aku sepakat banget Nah makanya aku juga perlu nambahin tadi kan ya Karena kalau misalnya tadi Sebaik segala sesuatu yang kita bahas itu Punya dua sisi yang bisa bertentangan Contoh ya Kayak tadi dibahas sama kodenis Dalam situasi ideal Dimana orang-orang itu sudah educated Itu bisa Orang-orang educated akan memfilter Ustadz-Ustadz dengan sendirinya Artinya Ustadz-Ustadz yang tidak berkualitas pasti akan ditinggalkan Masalahnya adalah Kita gak se-educated itu Kalau bahasanya kodenis adalah tidak sehusnuzon Itu kan Itu kan Sampai milih pemimpin aja itu ngikutin Ustadz Nah iya makanya Aku mau lanjutin nih Oke Jadi timbul pertanyaan kritis gara-gara ini Itu kan untuk orang-orang yang memang Educated Educated Memang orang pintar Gak ada soal Semuanya itu adalah lebih pintar daripada Ustadznya Kenapa? Karena mereka bisa menentukan siapa Ustadz yang benar dan siapa Ustadz yang gak benar Bisa dipahami ya Jadi kalau sekarang yang terjadi adalah Misalnya sertifikasi ulama oleh yang berwenang Itu yang kita inginkan Yang benar-benar berwenang tanpa tendensius Sekarang sebenarnya sudah terjadi sertifikasi Tapi oleh netizen Karena kenapa? Karena netizen ini uneducated Contoh misalnya Ah Felix Yoh tuh salah Kenapa? Ngomongannya tuh gak enak Lebih bagus Kok Dennis Rimm yang ngomongnya lebih halus dan lebih baik Misalnya Berarti kan mereka sudah jadi judge kan Padahal kadang-kadang kita mikir gini Gue susah-susah belajar gitu kan Dia sampai di titik ini Dennis Rimm menang ganteng doang Hahaha Bukan yang bilang Tapi kan BE Itu kan Nah jadi artinya Sekarang orang-orang yang gak bisa nyanyi sekarang jadi juri Ini problematikanya Orang-orang menentukan mana Ustadz yang benar Mana Ustadz yang gak benar sesuka-suka dia Tanpa ada batasan sama sekali Nah ini yang kita masuk dengan justru problematika yang sekarang ada Makanya kalo kita balik lagi ya Aku sepakat betul bahwasanya Dari dulu bapak aku sebelum aku masuk Islam Dia bilang gini Lik cuma 3 yang harus diubah di Indonesia Supaya bisa bagus Indonesia nih Yang pertama adalah orang muslim karena mereka mayoritas Yang kedua orang jawa karena mereka mayoritas Yang ketiga adalah perempuan karena mereka mayoritas Yang ketiga adalah perempuan karena mereka mayoritas Tinggin aja ya Perempuan, Jawa, dan Islam Ini gimana ya supaya untuk orang-orang yang kita tau rada sedikit ke belakang otaknya Di dalam Islam, kan kan Islamnya teknis banget Di dalam Islam ada gak? Tadi tuh untuk yang nantuin Ustadz atau guru yang waro itu Seperti apa? Itu kan buat gue tuh keliatan Bisa tuh, orang-orang pintar bisa Cuma kalo yang bodoh itu gimana? Ada gak cara teknis gitu? Aku pas simpel ya pertanyaan Pak Ustadz ya Supaya Pak Ustadznya Sekarang yang nonton ini kan kita anggap Ya kalo sudah pintar dia ngerti pertanyaannya Pasti A, B, C, D, E Oke, yang pertama ikuti yang paling banyak Yang paling banyak? Sederhana Karena aku udah bilang Salah satu variable menentukan bahwasanya itu benar adalah yang paling banyak Karena gak mungkin orang banyak ikut kesalahan Oke Itu yang pertama ya Yang kedua ya Pertama ikuti yang banyak Yang kedua baru kemudian dilihat Tapi belum tentu benar juga kan? Banyak belum tentu benar Ya kan variable Yang paling mudah nih Yang paling mudah Kali kita ngomong orang-orang yang uneducated Komo lah gitu Yang kedua Yang paling banyak menghasilkan manfaat bagi dia Hmmmm Masuk akal nih baru Karena dua tadi gue masih berat Pak Ustadz Karena kalo dajah dateng Itu kan yang dua itu kan Masuk kategorinya Benar Karena gini loh Kalo orang pintar follow aku Gak ada gunanya Apa yang bisa aku bagi sama mereka Tapi kalo orang-orang uneducated misalnya Atau orang-orang yang masih merasa perlu ilmu Ada guna Follow aku Bisa jadi ada gunanya Orang yang belajar tentang hadis gak usah follow aku Maka ketika ada orang follow aku Terus dia bilang Ah pembahasan Felix itu sangat rendah Pembahasan Felix itu sangat dangkal Dan tidak detail Siapa suruh lu follow gue Lu follow yang S3 Kayak yang doktoral Atau apa Paham kan Artinya yang paling banyak memberikan manfaat buat dia Makanya aku bilang pada orang ya Dalam hal yang kedua ini Kalo ngaji Membuat kamu Kayak tadi kata Kode Nislim Membuat kamu Malah jadi lebih kasar sama orang Membuat kamu Justru makin sensi sama orang lain Cari guru yang lain Atau ganti gurunya Ganti guru Karena itu membuat kamu jadi lebih baik Gitu maksudnya Itu yang kedua tuh Yang ketiga Yang paling banyak memberikan manfaat bagi dia Yang ketiga Yang paling dia enak Yang paling mudah menerima ilmunya Yang paling mudah Oh oke Karena itu cocok-cocokan kan Nah karena dia kan lagi perlu ilmu nih Jangan pula Ustadz Hadi Hidayat kan ilmunya tinggi banget kan Ngajarin dokter Richard kayak gitu Ya kan Masuk kuliah pertama Kuliah kedua gak masuk lagi Itu bener Itu bener Maka cari yang paling mudah bagi dia Yang membuat dia itu istiqomah Nah itu insya Allah tiga itu aja Dia jadiin sebagai patokan Tiga aja Nah aku keinget kata-kata aku tuh Gimana? Kalo kita Aku tambahin yang keempat ya Apa tuh Kalo kita cari guru Tapi guru itu Membuat kita Jadi lebih tamak Jadi lebih serakah Jadi lebih sok pinter Jadi lebih apa ya Jadi penuh kebencian Iya Setelah lu berguru agama Terus jadi penuh kebencian Lu salah guru Ganti guru Bener Aku sepakat Itu berusaha tadi yang disebutin Jadi lebih yang bikin kurang tuh ya Iya Aku bilang sama zaman Kalo pulang dari sini Kamu lebih kurang ngajar sama orangtuamu Orangtuamu salah dikit Kamu langsung omongin misalnya Orangtuamu belum melakukan sesuatu yang Kamu lakukan Kamu kemudian marah sama orangtuamu Atau langsung omong pada orangtuamu Buat dia sakit hati Atau maksudnya Kamu jadi kemudian sensi sama temen-temenmu Bilang temen-temenmu Semuanya perkara yang salah Karena kamu udah jadi lebih baik Mendingan kamu gak usah ngaji lagi deh Ganti gurunya Setuju ya Setuju Jadi ada tiga tadi Sama ini kita buatin dasarnya ya Kurikulum dasarnya Kurikulum dasarnya Untuk orang yang tiga tadi Atau Ustaz Felix Shaw tadi ya Yang newbie ya Paling banyak diikutin Bermanfaat Bermanfaat yang terakhir Yang kedua tadi apa? Yang kedua itu adalah Sesuatu yang membuat dia itu Paling banyak manfaat Paling banyak manfaat ke dia Gue ini ya Yang ketiga paling mudah Yang ketiga paling mudah Oh mudah dia cerna Mudah dia cerna Yang pertama tadi Lihat banyak dulu Tanya dengan diri kita Kalo diri kita Setelah belajar Justru merendahkan orang lain Seraka Tamak Sok pinter Terus menimbulkan kebencian Ini paling sering nih Sudah ngerasa pinter kan Lu apa tuh? Kristen Kristen itu kayak gini Udah berhenti Ganti guru agama Karena itu sebenernya Karena itu sebenernya Caranya Atau gurunya kagak deh Karena caranya sebenernya Kita pergi ke Solo Dan kita mau makan sate Di Solo kan banyak satenya tuh Dan kita gak tau sate mana yang enak Dan kita belum pernah makan sate Maka panduari pertama Cari yang rame Karena gak benar-benar Juga sih Iya juga Setidaknya dia bisa rame kan Karena punya video Karena enak Karena cerita Berarti aku pengen tanya juga ya Dengan ko Ustadz deh Ko Felix deh Ko Felix ada gak orang yang followersnya banyak Ini menurut ko Felix Gak usah sebut nama deh ya Iya Ada yang followersnya banyak Pengikutnya banyak Ustadz juga dipanggil Atau Kiai Atau habaib atau apa Tapi menurut ko Felix tersat Ada Ada Aduh Banyak pula Kalo sebut ini bisa trending Jangan Makanya yang kita bilang ada Makanya kita bilang bahwa mayoritas itu bukan ukuran satu-satunya Tapi menjadi variable yang bisa dipertimbangkan Bisa dipertimbangkan benar Kalau kode ini ada 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 apa banyak nih Ada tapi gak banyak Definisi banyak ini berapa dulu Gak gak sorry Gak 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 juga sih 100 dikit kali katanya Ada pun satu orang Kalo keluar 2 juta repot juga tuh Gak usah banyak-banyak udah Kita gak usah ngomong followers juga Kadang-kadang umatnya banyak Makanya dulu Oh dulu Sorry ko Jadi Salah satu kalo orang nanya ya Indikator orang ngajinya udah bener tuh Kadang suka ada nanya gitu Minimal diri harus nanya kayak gitu Kita udah ngaji nih sejauh ini Atau diskusi sama orang yang ngaji Indikatornya apa ngaji udah bener? Ya tadi lah Satu makin tau kelemahan diri Makin tambah jadi manfaat Makin ngubah diri ini jadi baik Bahkan dalam indikator yang lebih spesifik lagi Tambah santun ke orang tua Lu makin ngaji Makin lisan makin jahat ke tetangga Kan ko fair itu udah sering cerita Salah satu ciri muslim Orang selamat dari lisan dan tangannya Dan juga memang keliatan dari akhlaknya Kalo kita ngikutin orang yang kita ngeliat Akhlaknya baik Jadi minimal dia udah sanggup Mengubah dirinya jadi baik Ya aku pengen juga dapet kebaikan itu Ini dengan standar kebaikan yang tadi ya Bener-bener jadi kebaikan Jadi lebih santun dan yang lain-lain Kan itu lebih gampang diliat sebetulnya Oke itu standar paling sederhananya Makanya minimal kita doa kayak tadi itu Ya Allah Gak tau soalnya semua Semua yang ngaku dirinya Ustadz misalkan Mengaku ajaranku yang paling benar Yang lain itu gak benar Ya Allah padang aku bilang benar Aku bodoh Aku gak tau yang mana Aku minta pertemukan Dengan siapapun yang membuat aku Tambah diri doi olehmu Standarnya berarti Allah yang udah ngaturin Oh kamu Dan biasanya Kalo kami yang yakin dengan kekuatan doa Ketemu nanti dengan gurunya Dan satu standarnya tuh Kalo ada seorang guru yang bilang Bahwa cuma ajaranku yang benar Yang lain salah Itu udah pasti salah Udah pasti salah itu Masuk akal banget Masuk akal banget Oke Karena gini ya Gini Leg Banyak orang itu Menyalahgunakan jadi guru Bener Kan ada orang yang jadi guru Ujung-ujungnya Sorry ya Pelecehan seksual Dengan santri Oknum Oknum ya oknum Walaupun dia yang ngakunya usaha Mempergunakan diri dia Untuk mendapatkan duit Mempergunakan diri dia Untuk meres perusahaan Apalagi lu tambahin Lu paling jago ini Menggunakan Kalo Dr. Richard pasti mau ngomong Menggunakan untuk ribut sama orang Itu juga salah satu Dari tadi itu mau diomrolin ya Aku gak mau membawa dendam pribadi sih Sekolah ya Ok tapi gini ya Aku kasih tau ya Pertama ini tidak menjadi khusus bagi Ustadz Tapi menjadi khusus bagi siapapun Dengan kekuasaan tidak terbatas Makanya kan Ada adagiumnya tuh Power tends to corrupt Absolute power Corrupt Absolutely Artinya adalah apa? Itu masalah tentang kekuasaan yang tidak terkontrol sebenernya Nah makanya di dalam Islam itu ada kontrolnya Contoh ya misalnya ya Pesan tren misalnya Terjadi banyak problematika Problematika Seperti pelecehan seksual Itulah yang aku bilang Bahwasanya sebenernya ilmu Islam itu tidak dipelajari seutuhnya Karena kalo dipelajari seutuhnya Kontrolnya itu ketat sekali Contoh Perempuan sama laki-laki Gak boleh satu ruangan Gak boleh Perempuan sama laki-laki nih Satu ruangan khusus Gak boleh Maka Ustadz manapun Setinggi apapun ilmunya Mau Kiai Dokter LC Doktor Dan segala macem Apapun lah itu Kalo berdua-duaan Laki-laki dan wanita yang bukan marom Gak boleh Satu ruangan Satu ruangan Gak boleh Mau ngomong apapun dia Saya ini adalah seorang Kiai Gak apa-apa saya ngerti Gak boleh Apalagi kan dalil-dalilnya kadang-kadang Peraturan bentuknya Peraturan itu sudah jelas sekali Nah ini kan harus disampaikan dari awal Nah kita sampein pada anak-anak Misalnya anak-anak aku aku sampein Ingat ya di dalam Islam Gak ada satupun dalil Yang mengatakan bahwa Perempuan dan laki-laki itu boleh satu ruangan Ini berdua atau rame-rame? Berdua-duaan Eh Pak Berdua-duaan Kecuali satunya misalnya Misalnya dokter mau lagi operasi pasiennya Yaitu urusannya Tapi kan juga gak berdua kan itu Iya rame-rame Atau situasi darurat yang lain Tapi kalo misalnya Yuk sini kamu talaki sama saya Berduaan Gak boleh Karena pasti sehatannya ketiga Sholat jamaah juga gak boleh Sholat jamaah juga gak boleh Laki sama cewek bukan mahrum? Gak boleh sholat jamaah juga Aturannya ya Karena kata Rasulullah Siapa yang berkholwat Laki-laki dan perempuan yang bukan mahrum Maka setan pasti yang jadi penengahnya Itu udah pasti Nah itu salah satu kontrolnya misalnya Contoh lagi Taruhlah misalnya mereka bersama-sama Ada satu laki-laki yang menjadi ustadnya Sepuluh perempuan yang jadi misalnya Apa namanya Santrinya Santriwatinya Maka dia tidak boleh ngomong sesuatu Yang diluar daripada kebolehan Contoh misalnya nanya Kamu cantik banget hari ini Bajumu kayaknya cocok banget Oh ada Itu udah Sudah langsung haram Offset Offset itu ya Makanya kalo Waro dia gak berani Ketemu di tempat umum aja nunduk loh Gak berani ngeliatin Jadi ada kontrol-kontrol Karena dari awal dari mana semua ya Makanya kita yang harus jadi pinter Jadi kita yang harus tau Karena setiap guru Walaupun guru itu baik Suatu hari kan bisa jadi jahat Guru itu pinter Suatu saat juga bisa hilaf Makanya kita yang harus Pendidikan kita yang harus tinggi nih Tapi juga kita harus tau Karena tadi Ini kan bermata ganda ya Pisau bermata ganda Kenapa? Karena jangan sampai juga Sikap kita dengan seperti itu Menjadikan kita itu akhirnya tidak percaya sama guru Karena percaya sama guru nih Perlu 100% Perlu Ya betul Karena gini Di dalam kitab ta'alimu ta'alim itu Itu salah satu filosofi dengan guru adalah Keperluan kita dengan seorang guru itu lebih perlu daripada seorang pasien pada dokternya Itu langsung dipilih pasien pada dokternya Karena tidak ada keperluan orang-orang lebih penting daripada pasien ke dokternya Aku kasih tau kalian ya Aku pernah Aku ngomong dengan ko Dennis Aku pernah Gak sependapat dengan ko Dennis Ko Felix Aku pernah buat satu video 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 LGBT Bagus banget tuh video Sumpah bagus banget Menurutku banyak banget pendidikannya disitu Karena aku sudah share ke orang-orang yang pintar Setelan bagus ya Pintar ya Pintar ya Pintar nonton Manfaat banget Tapi beliau ngomong takedown Dan menurut beliau itu gak memberikan manfaat Aku gak setuju sebenernya Tapi Karena aku mandang Aku dalam hati ngomong Aku mau belajar dengan dia Kalau mau belajar dengan dia Telan dulu aja Gak ada yang muntah-muntahin Gue bilang kan Nanti telan dulu aja Nanti kalau sudah selesai belajar Baru kita memutuskan Iya kan Tapi untuk sementara telan dulu Toh apa yang diajarin juga gak menyimpang dari norma kan Iya Jadi penting bahwa kita percaya dulu dengan gurunya Iya Terima dulu Kebenaran Takedown tuh Takedown Dengan pedih Dengan depan dan pedih Iya Tapi aku belajar maksudnya itu Nanti kalau masalah nanti Kedepan Ya paling gak aku mau belajar dulu lah Aku kosongkan gelas gue dulu Iya Tapi kan memang banyak disalah gunakan juga Benar Karena memang gini Pertama adab berguru di dalam Islam Kalau kita masuk adab berguru Itu yang sangat jelas adalah kisah Musa dengan Khidir Musa dengan Khidir Ketika dia disuruh untuk cari guru sama Allah Dapatlah seorang manusia namanya Khidir Allah melukiskan cuma Abdan min ibadina Cuma One of my servants Cuma salah satu diantar hamba-hambaku yang banyak No one Tapi Musa Bayangin Musa itu udah bergelar lautan ilmu Saking banyaknya ilmunya Bayangin ya Bani Israel dia semuanya yang tau kan gitu kan Ilmu banyak sekali Dia harus berguru pada orang Tapi kata-kata yang Musa pilih yang pertama kali adalah Dalam bahasa Indonesia ya Dia bilang gini Boleh gak saya ikut dengan kamu Hal at tabi uka Boleh gak aku ikut dengan kamu Baru ala antu al limani Untuk supaya saya bisa belajar Jadi belajar ilmu itu nanti Ikut dulu Ikut dulu Ikut dulu ya Follow dulu Ikut dulu itiba Maka di dalam Islam katanya adalah itiba kepada Rasul Bukan berguru pada Rasulullah Tapi itiba Ikut pada Rasulullah Oke Aku kasih kesimpulan di tengah-tengah sini Jadi kalo misalnya kita sebagai masyarakat Atau yang pengen belajar Belajarlah dengan sungguh-sungguh sepenuh hati Pilihlah guru kalian itu dengan baik Tadi sudah dikasih panduan Sebagai seorang guru Kita juga harus sepenuh hati membimbing Jadi dua-duanya saling mendekat satu sama lain Bukan satu sama lain menjauh Iya kalo sekarang kan gurunya memanfaatkan Muridnya lebih pintar daripada guru Malah saling menjauh Dan ada satu lagi yang penting dalam hal guru Ini sering kali disebut dalam banyak sekali kesempatan Namanya Sanat Namanya adalah Apa namanya Sanat itu semacam kayak ini Keberturutan Sebuah rantai yang tidak terputus kepada Rasulullah Artinya Rasul ngajar Itu yang paling paham pasti para sahabat Para sahabat ngajar Pasti yang paling paham adalah followersnya para sahabat Dan ketika kemudian followersnya para sahabat ini Ketika ngajar Yang paling paham pasti followersnya followers para sahabat Nah ini kata Rasulullah Ini generasi terbaik nih Sampai di titik ini Wah aku main game tuh Gak ada yang nyampe Pak Ustadz Kita main game aja berempat Lu nyampein ke lu sesuatu Lu nyampein dia Agak ada yang sama Makanya yang terbaik adalah disini Nah untuk supaya memastikan itu tercapai Maka setelah ini dicatat Setelah ini dibukukan Baru dari sini muncul pembukuan hadis Pembukuan ilmu Dan segala biar sama Walaupun tidak sama juga sih Karena kan kita tetap ada biasnya Dalam membacakan Orang punya bias masing-masing dong Dan orang yang membacakan Akan membaca bagaimana maunya sang penulis Oke Tapi yang paling deket ya ada disitu Nah ini terus menerus bersambung ke bawah Sehingga ilmu itu bisa dipertanggung jawabkan Kamu dapat dari mana? Salat Dalik dapet dari mana? Dalik dapet dari Ustadz Hafiz Abdurrahman Ustadz Hafiz dapet dari mana? Dari gurunya Namanya ini Kenapa dia harus didengerin? Karena gurunya lagi ada disini Sambung disini Sambung disini Sambung pada Rasulullah Jadi minimal sudah bisa dipertanggung jawabkan Ada masyarakat juga sih Karena kan kalau izin ya Bicara nambahin sedikit Pernah dengar kata hadis Hadis kan sebetulnya adalah Kalau bahasa Orang Sudahnya sama Cenah Tadi Iya Cenah Karena Imam Bukhori kan HR Bukhori Imam Bukhori itu gak pernah ketemu Nabi Tapi gurunya Dia menyampaikan dari gurunya Ketabah Bin Syed dari Sufain Biyarana sampai Imam Azuhri Imam Azuhri menengah dari Abu Hurayroh Nah itu rantai Nah itu tadi disebut sanat Iya Dan mereka itu orang-orang dengan punya ya Keilmuan luar biasa Dan mereka ya Yang Zekofelik juga pernah bilang Bahwa orang muslim itu apa mungkin berzina Apa mungkin Tapi kalau berdusta mereka gak bisa Satu aja dari rantai sanatnya itu ada yang Dianggap bukan orang jujur Gak bisa dipegang hadisnya Hilang Gak sohi Gak sohi Gak bisa dijadikan pegangan Sebagus apapun isinya Cok kita masuk ke Oh ini verifikasinya itu ya berarti Verifikasinya itu Sanat Itu penting sekali Dan setau kita cuma di Islam ada kayak gitu Iya Tapi kita juga disclaimer ya Bukan berarti Orang yang misalnya belum punya sanat Tidak bisa dijadikan guru Iya Karena aku yakin nih Orang-orang ini belajar banyak dari Dr. Richard dan Young Lex Berarti di saat ini nih Di saat mereka nonton ini Young Lex dan Dr. Richard jadi guru mereka sebenernya Mewakili mereka bertanya Iya Aku seneng banget sama Dr. Richard Makasih ya Young Lex Karena kenapa? Karena sudah mewakili aku dalam bertanya Mewakili aku gimana caranya belajar yang benar Banyak orang nulis begitu loh Aku seneng banget Kenapa? Karena download ini Tidak seperti yang lain Download ini kayak apa? Ada daging Tongkrongan banget Daging banget Kenapa? Karena Young Lex dan Dr. Richard itu gak memerankan jadi siapapun katanya Jadi diri sendiri Berarti gue jadi guru Untuk ngajarin mereka cara bertanya Betul Gak rasional Mantap ya Mewakiliin juga Mewakiliin netizen juga Betul Tapi aku pengen tanya kayak gini Kalau misalnya nih ya Aku ngeliat Di masyarakat nih ya Kita ngeliat seorang guru Apalagi seorang ustad ini kan Seorang yang kita muliakan Benar Seperti ayah kita sendiri ya katanya Seperti Pokoknya kita muliakan ya Eh Bajigur Betul Ternyata Bajigur Bangke Bangke Entah itu transseksual Atau secara verbal Ataupun juga ini Atau ada modus disana Nah kita sebagai umat Boleh gak kita viralin Atau kita tunjuk-tunjuk Atau kita marahin Atau karena dia itu adalah orang yang kita hargai Kita harus tetep nunduk dengan dia Oke Ini kejadian banget Mungkin Antun nanti mau nambain ya Kan tadi kan ditanya ke aku ya Ada gak sih orang-orang yang followersnya banyak Tapi tinggal akunya begitu Kenapa aku bilang ada? Karena aku ngalamin Ada beberapa orang Yang kadang-kadang aku kenal Berkasus Aku kenal Ada banyak hal yang Udah lah gak bisa Gak bisa disebabkan Disebutkan Disebutkan Nah dalam hal ini nih Bagaimana cara kita untuk menanggulangi Kita balik lagi Islam tidak pernah berurusan Kecuali menimbulkan mudorotnya yang mana yang paling kecil Itu sebenernya Mudorot yang paling kecil yang mana Contoh ya Kalau dalam kasus ini adalah Ustadz Atau kasus siapapun Apakah suami istri yang kemudian lagi ribut Atau ke orang yang lagi ribut satu sama lain Kita coba cari yang mana mudorotnya paling kecil Contoh Kalau andaikan ini belum banyak didengar oleh orang Maka kita tutup urusannya Supaya gak didengar oleh orang Kita selesai urusannya Kalau ada urusan hukum Proses urusan hukumnya Kalau ada hutang-piutang Kembalikan hutang-piutangnya Dan segala Karena ini pernah ada nih kasusnya Cara bantunya gitu ya Tutup Ilangin Tapi kalau ini besar Maka kasih tau pada setiap orang yang berkepentingan Contoh ya Supaya jangan ketipu juga Supaya jangan Ini yang aku lakukan aja Yang aku lakukan aku bisa omongin Contoh Kita sudah dapat nih Ada seorang pemuka agama misalnya Dia udah memberikan kajian dimana-mana Terus ada kasus Maka kita selesaiin masalahnya Semua yang terkait kita selesaiin Tapi kita gak buka publik Karena kalau buka publik Ini mudorotnya besar Kenapa mudorotnya besar? Karena tadi Kita gak bisa kontrol orang nih Ada yang nanti bilang Wah jadi gak percaya dengan ustadz dan segala Padahal ini kan oknum Gak banyak orang kayak gini Nah maka kita kecilin Selesaikan masalahnya Kalau ada orang mau ngundang Kita telepon orangnya Mohon maaf Ini panitia yang ngundang Ini saya mewakili ustadz-ustadz yang lain Yang nyelesaikan permasalahan ini Lebih baik jangan undang orang ini dulu Kenapa? Kalau mau percaya sama kita Udah percaya aja Karena saya gak mau nyeritain ke kamu Tapi ini orang-orang yang menyelesaikan ini Ada ustadz ini Ada ustadz ini Ada ustadz ini Kita udah nyelesaikan nih Jangan dulu deh Sampai clear Oke Kalau denis itu kan dari segi ustadz ya Tapi kalau kita sebagai umat Kita harus ngapain tuh Dimodusin kayak gitu punya Insya Allah Ya paling aman memang ikut guru Paling aman memang ikut guru Maksudnya dalam artian guru yang Tadi sudah kita yakini itu tadi Melalui standar Tapi kalau benar-benar umum Makanya balik lagi Kasusnya apa dulu Karena kalau kita bicara ngomongin gibah nih Ghibah ada yang boleh loh Bukan-bukan gibah sih Misalnya Ada yang dicolek Colek misalnya Kan Pelecehan seksual Atau gebuk Itu gibah yang boleh tadi Atau gebuk Dan kalau kita akhirnya umbar itu ke publik Atau misalkan minimal ke pengadilan Dihadapan hakim Yang mau menentuin keadilan Itu kan boleh Boleh ya Bukan artinya dia adalah Orang yang Buka aib Sayangi sehingga Gak boleh kita buka aib Berarti gini Kebanyakan itu kan Yang kena pelajaran seksual tuh Karena gurunya satu Terus dia karena sangat mengikuti Dan ditakut-takutin Berarti tipsnya bisa gak Lebih dari satu gitu Bener-bener cari gurunya Tiga atau empat aja gitu Itu adalah bahasan lain lagi Tapi aku mau bahasin dulu biar clear ya Jadi gini Banyak sekali Kasus-kasus Walaupun pelakunya itu-itu aja Tapi orangnya kadang-kadang banyak kasus Karena dia udah dirasa ulama Contoh kayak gini ya Gampangnya ya Ada orang datang ke koden islim Wah koden islim aku mau ngomong privat Gimana kira-kira Oh iya silahkan ngomong Gak bisa disini banyak orang Gimana kalau dirumah saya aja Aduh Gimana kira-kira mau gak Saya gak mau Gak mau dong Tapi kalau ustad nya modus Iya Wah bening juga nih Kalo jelek gak mau lah Kalo bening ya mau lah Kalo bening ya mau lah Bener juga Bener Udah lu maksiat Udah lu maksiat jelek kan sayang Sayang lah Gak usah nya sama Bener Udah maksiat gak Gak usah sama paling gak ada di pokok nus lah Dan ada yang memang kasus-kasus begini Maka aku selalu bilang sama jamaah-jamaah Kalo ada kayak gini Ngomongin Tadi yang dijelasin koden islim Ghibah yang boleh Itu ada salurannya Siapa salurannya sama orang yang bisa nyelesaikan Contoh Kalo ada kasus begini Ya kasih tau lah ustad yang lain Yang terpercaya Ustadz ini saya punya kasus begini Polisi Polis lain Podcast Sebarin Podcast gak Ya kasih banyak orang gak datang lagi kesitu Kalau podcast udah jauh Udah jauh Udah jauh Nah itu adalah tentang perkara yang tadi Terus yang lu tanya tadi apa tadi? Ya itu Boleh gak jadi Misalnya pesantren mana gurunya lebih dari satu aja Jadi bisa komparasi Komparasi ya Komparasi sorry Itu bukan bicara islam Itu ada satu buku yang menarik judulnya Still Like an Artist Aku baca Udah baca ya Salah satu orang yang maling pintar adalah malingnya jangan dari satu orang Malingnya dari banyak orang Oke Dan ternyata dalam kasus islam orang-orang pintar itu belajar dari banyak orang Multi Iya Karena supaya dia bisa mendapatkan pendekatan-pendekatan yang berbeda Sehingga dia bisa merangkum menjadi pendekatan yang mungkin baru Nah itu Still Like an Artist Pertama jangan nyuri jadi satu orang Nyuri ilmu itu jangan satu orang Nyuri jadi banyak Itu kan ya Yang kedua Kalau mau nyuri Nyurinya itu Apa namanya Jangan Jangan Apa namanya Niru Tapi coba kita kombinasi Itu kan Still Like an Artist Itu cuma sekadar umum aja sih Oke Kalau sudah 1 jam 10 menit Tapi sebenarnya ini baru satu topik ya Aku masih banyak lagi Belum tutup boleh ya? Belum tutup Belum tutup Iya 2 jam Belum tutup Aku sebenarnya masih banyak pertanyaan Salah satunya pesantren Hmm Pesantren Oh ada banyak banget tuh ya Iya satunya lagi adalah Sorry ya maaf ya Kan kami semarin kan ada yang teroris Ya kalau misalnya tidak ada guru yang buat seperti itu Kan gak mungkin orang sampai jadi teroris dong Iya Atau aku ngomongnya kelainan-kelainan dalam Menjadi pemuka lah ya gitu Atau pemuka agama Atau orang yang kita hormatin Ada kelainan-kelainan akhirnya buat kesesat Salah satunya jadi teroris tadi ya Yang kedua pesantren nih Aku tadi ngobrol dengan kode ini sebelum kita mulai ini kan Kita podcast berdua dulu nih Kan gak ada standarnya Kalau misalnya kita di ngomong SD, SMP, SMA jadi dokter Ada kurikulumnya Betul Sudah ke pesantren ini kan gak ada kurikulumnya Sehingga akhirnya Mohon maaf Akhir-akhir ini kan banyak banget berita Ada yang mati jadi pesantren Jadi santri nih Mati Ada yang disempat sini ada yang tempat gede lagi Ada yang digebukin temen-temennya Betul Kayak gitu kan Meskipun memang sekolah-sekolah lain juga ada Tapi kan ini kan sekolah agama Kok bisa terjadi Iya Aspektasi orang gak gitu Iya ada yang di perkosa lagi Ada Pokoknya macem-macem Ada yang lulusan dari santri ini Ngebom lagi gitu kan Betul Jadi menurutku Seperti apa? Ada keresahan juga Memang ya harus Ini bukan Bukan Karena kita sih Sebenarnya Karena pemerintah Orang-orang yang lebih pintar Lebih bijaksana Untuk menyusun ini sama-sama Betul Supaya Islamnya juga jadi lebih manis Jadi lebih bagus Pendapatku Felix bagaimana? Oke Ini aku bahas dari banyak layer lagi ya Pertama aku pengen bahas dulu dari segi kenyataan ya Bahwasanya kita juga tidak boleh men-stereotyping Bahwasanya pesantren akan seperti itu Karena gini Bener sih Contoh misalnya ada orang pesantren Ada kasus misalnya pelecehan seksual Tapi dalam kasus yang lain Ketika orang gak suka dipesantren Akhirnya dia juga open BO Kan gitu kan Kan juga ada kan Artinya sama aja sih Matikanya sama Tapi yang menarik adalah Dok Sebenarnya Pesantren itu baru-baru ini aja Menjadi opsi yang bagus Kalo dulu itu menjadi opsi yang buruk Kalo bandel pesantrenin ya Atau jadi tempat buangan Oh iya Ngomong dengan anak ya Mendingan Itu ngomongnya Awas kalo lu bego Gue masukin pesantren lu Silahkan aku pernah ngomong dengan anak aku kayak gitu Gimana ya Kalo kalian masukin pesantren aja ya Betul Tapi ternyata Baru tahun-tahun ini Baru tahun-tahun ini Peminat pesantren itu lebih banyak Daripada sekolah negeri Oh iya Baru tahun-tahun ini Aku terus terang ya Sangat bandar sekali Karena orang-orang sekarang punya orang tua orang tua sudah lebih baik Informasinya udah lebih banyak Akhirnya ada beberapa temanku Ketika dia sudah bener-bener ngebet Masuk pada satu pesantren Gak masuk nih tesnya Dia bilang Mendingan aku gak usah sekolah ibu bapak Pak bu Abi umi Gak usah sekolah aja Setahun aku mau belajar supaya tahun depan aku mau masuk pesantren ini Dia udah tau dia mau masuk pesantren ini Daripada dia sekolah di tempat yang lain Dia bilang gak Aku gak mau sekolah Itu artinya dia sudah punya keputusan untuk masuk pesantren Karena masuk pesantren lebih sulit daripada masuk sekolah zaman sekarang Karena itu yang pertama dulu harus kita ketahui bahwa Jaman dulu memang pesantren raw materialnya gak bagus Jadi orang-orang yang gak pintar mohon maaf Yang bandar masuk pesantren Ujungnya mereka kasus di dalam pesantren Kumpulan orang bandar jadinya Iya jadi kayak penjara Bapaknya liat kan Ada gue nakal dimasuk ke pesantren Jadi semua kumpulan orang-orang Iya Jaman dulu kan pikirnya gitu semua ya Artinya masuk pesantren tidak mesti jadi jahat Dan tidak masuk pesantren tidak bisa juga Selalu baik gitu maksudnya Artinya itu tidak nyambung Tapi bener Secara ekspektasi yang aku bilang tadi Perubahan karakter itu kan harus di dalam pesantren Nah kenapa misalnya justru jadi ngebully Orang tentu saja gak bisa terima dong Kenapa misalnya dia jadi jahat Jadi kemudian mesum dan segala macem Nah ada yang menarik kalau soalan teroris Ada satu ustadz namanya Abdullah Hadromi Dia pernah buat satu materi itu temanku Beliau bukan teman di guruku Beliau berkata begini Salah satu carat untuk menjadi teroris adalah Mengambil satu guru saja Itu syaratnya Jadi kalau kamu mau jadi teroris Bisa Gampangnya kamu harus cuma ngambil satu guru saja Jadi dibilang cara menjadi teroris Ambillah cuma dari satu guru saja Karena kalau orang gak ada pembanding Dia cenderung akan ekstrim Oh itu dia tadi ya Berarti ya harus lebih Aklit Iya Karena bukan aklit Dia gak tau yang lain Dia gak ada pembanding Dia dikatakan handphone itu cuma ini Dia gak tau ada handphone yang lain Cuma Nokia aja gitu kan Dicuci otak Jadi cuma satu Dicuci otak itu cuma satu Kalau banyak gak bisa dicuci otak dong Dia harus cuma satu kelompok saja Maka biasanya orang pengajian-pengajian yang kayak gitu tadi Yang ekstrim tadi akan mengatakan Jangan belajar di luar yang lain Di luar kita sesat Hati-hati dalam mencari guru Ini kan ya Ini adalah cara pertama Jadi justru harus begitu Yang kedua tadi Meremehkan amal-amal orang yang lain gitu kan ya Sehingga dia jadilah seperti itu tadi Nah selama dia kemudian masih berguru pada banyak orang Insya Allah ini sangat kecil sekali kok sebenarnya Makanya yang termasuk kita aneh di Indonesia adalah Kok Indonesia ini senantiasa menaruh perhatian besar pada permasalahan-permasalahan kecil Tapi mengabaikan permasalahan-permasalahan besar Pertanyaannya sederhana Kalau misalnya kita jadi pemerintah nih Menurut dokter Richard atau Yongleks nih Aku pengen nanya dulu nih misalnya Kalau kita dapet problematika 2% orang yang melakukan 90% orang tidak melakukan misalnya Kita fokus ke 98 atau kita fokus ke 2 Fokus ke 2 lah Yang melakukan 2% Yang gak melakukan 98% Fokusnya kemana? Fokus ke 98 dong Fokus ke 98 Kita fokus ke 2 Karena kita tau 2 ini adalah pencilan Kalau kita bisa kontrol 98 Menghasilkan mereka kata dokter Lebih baik pendidikannya Lebih educated mereka Otomatis ini hilang Karena sebenernya aksi ekstremisme atau terorisme ini adalah hasil Daripada orang justru yang gak belajar Islam Bukan orang yang belajar Islam Nah jadi fokusnya harus gimana cara orang belajar Islam Bukan mengkhawatiran teroris ini Malah diangkat-angkat terus Malah lama-lama jadi problematika baru Oke Jadi jualan akhirnya Kok kita sepanjang Sekalian kita review juga Karena ini kan memilih guru ya Dan aku juga kan gak sembarangan memilih Kenapa aku memilih Ustaz Felix Shaw Kenapa aku pilih Ustaz Denny Slim Bukan cuma karena kenal saja Aku kenal banyak guru gitu ya Dan aku beruntung banget bisa kenal dengan Berfoto Aku boleh bangga kan nanti di Intagam Aku bisa koleksi tuh foto dengan satu Betul, betul Tapi kan ini adalah suatu kebahagiaanku kan Betul Dan mencoba men-sharing dengan kalian semuanya Aku gak peduli sekali lagi Aku gak peduli view Aku gak peduli apapun Yang penting bagiku ini bermanfaat Dan aku ngerasa keren Aku jujur ya nonton videoku Lu gak rasa keren gak sih? Iya dong Dia yang paling keren di video-video kita Gua ngerasa keren loh Gua jatuh cinta dengan karya gua sendiri Asek Karya gua itu keren banget gua bilang kan Tapi kan komentar di masyarakat cukup beragam Nah bagaimana kalau Felix ngeliat komentar-komentar Kira-kira cerminan netizen kita ini orang yang bagaimana sih sebenernya Ya oke Itulah pentingnya punya guru Ketika kita punya guru Kita bisa filter mana yang didengar mana yang gak didengar Itu penting banget Dokter tau bahwasannya salah satu fungsi guru itu adalah untuk menentukan kita itu benar atau salah Contoh Rasulullah itu adalah guru semua orang Beliau adalah sosok yang terbaik Kalau kita tadi di awal berbicara tentang pemimpin dan penguasa Sorry penguasa dan ulama Maka Rasul itu terkumpul di semua itu di beliau Penguasa yang terbaik dan ulama yang terbaik Maka kalau kita berbicara tentang Rasulullah Rasul yang nentuin tuh siapa yang apa Contoh ya Beliau berkata Oke sekarang kita mau jihad visabilillah Maka kemudian ada orang yang datang Ya Rasul saya mau jihad Kata Rasul kamu jangan kamu tinggal Kenapa tidak layak banyak semua orang itu ikut jihad kata Allah Maka kamu termasuk yang tinggal Maka ketika Rasul nyuruh dia tinggal di Madinah Tapi dia tetap ikut Dia bukan berani Tapi dia namanya membangkang Karena Rasul nyuruh dia tinggal Sebagai gurunya Rasul bilang Enggak kamu karakteristiknya begini Enggak kamu jagain Enggak saya mau jihad visabilillah Saya enggak mau disini Saya tuh apa namanya Keterampilan saya dan bakat saya tuh adalah jihad visabilillah Kamu tinggal Oke Kalau dia ikut Bangkang Tapi ada orang Ya Rasulullah saya ini kan lebih cocok kayaknya di rumah aja nih Saya ini kan pengusaha nih Iya Enggak kamu ikut Oh janganlah saya tuh gak bisa apa-apa Nanti kalau saya disana masuk angin gimana Banyak alasan Disana kan ada ketupat sayur Dr. Richard itu Nah ini bukan strategis Dia pengecut Siapa yang menentukan pengecut? Siapa yang menentukan pemberani Siapa yang menentukan kian Guru Karena lebih bijaksana Karena dia lebih tau Maka aku Ini aku selalu cerita pada semua orang Aku Semua orang bilang Ah Felix Yoma gak pesantren Felix Yoma gak bisa begini Felix Yoma begitu Bodoh amat Lu gak ngasih makan gue Lu gak ngasih gue ilmu Lu gak ngasih gue apa-apa Tapi begitu guruku bilang Lik Leren Lik Berhenti Lik Aku berhenti hari itu juga Serius Karena ketika aku ngikutin guruku aku berkah Berhenti apa nih? Berkah Jadi lawan diskusiku ketika di TV atau dimanapun Aku bilang sama guruku Aku gak pede Kenapa gak pede? Aku bukan lulusan pesantren pertama Sedangkan orang-orang yang kadang-kadang berlawanan pendapat dengan ku adalah orang-orang pesantrenan Aku gak bisa bahasa Arab sehebat guruku Atau sehebat mereka kadang-kadang ngobrol Aku bukan orang yang lulusan timur tengah Aku gak pede Aku izin Ustaz Aku bilang Aku udah nyiapin uang 300 juta Untuk pergi ke Turki Untuk belajar bahasa Arab Ngambil pelajaran formal tentang agama 2017 Aku bilang Ini rencanaku Aku cuma minta 2 tahun aja untuk belajar Aku bilang sama guruku Guruku bilang Ustaz Hafiz Gak boleh Aku tanya kenapa? Ini kan sesuatu yang baik Belajar loh Ustaz Mau belajar loh padahal ya Iya mau belajar Dia bilang gini Antum Pikir gak siapa yang gantiin posisi Antum disini? Untuk berdao pada anak muda Dengan apa yang sudah Antum melakukan sekarang Aku bilang Allah lebih tahu Saya gak nanya Allah dia bilang Allah lebih tahu jelas Itu sudah jelas Itu sudah sepantasnya Pertanyaan saya Sebab akibatmu Apa yang sudah kamu siapkan? Aku bilang Aku belum nyiapin apapun Dia bilang gak boleh Disini Terus aku nanya Gimana dengan keterbatasan ku? Kami yang backup Ya udah Ya udah ikut guru Ikut-ikut aja ya Aku kasih kesimpulan Ini menurut Ustaz Felix Apa yang kita lakukan Itu bermanfaat untuk orang lain Meskipun ada komentar Dan aku percaya 80% 90% Dari komentar tersebut Itu merasa terbantu Merasa ya berguna untuk mereka semuanya Tapi tetap ada 10-20% orang yang ngaco Gak perlu kita dengarkan Dok Aku mau tanya dok Lurus aja Aku mau tanya dok Dokter Richard Itu mereka Kenalnya adalah orang yang belum muslim Menghadirkan Young Lex Yang juga orang kenal bukan muslim Gitu kan ya Itu udah jelas Sekarang aku mau nanya Berapa banyak diantara acara Youtube Ramadan Acara kayak gini Paling cuma satu yang disamain kayak kita Iya kan ya Pertanyaanku Ada gak banyak Ustaz-Ustaz di luar sana yang punya duit lebih banyak daripada Dokter Richard Atau pengusaha-pengusaha istri Banyak tapi gak mau buat Udah aku gak usah banyak omong lagi deh Oke Itu justru membuatku sedih Kenapa membuatku sedih Kenapa yang kepikir dokter Richard yang ngajak kita Kenapa bukan aku yang ngajak dokter Richard Itu aku loh Oke Nah harusnya semua orang yang ada disini Mau komentar apapun Mereka tidak bisa menghindari satu fakta sederhana Itu sih Oke kodenis silahkan tutup kodenis Langsung diturni intensinya Langsung disimpulkan Punten ya Silahkan Kalau baik Kalau balik lagi ke judul yang tadi ya Tadi Alhamdulillah kasus-kasus yang disampaikan Misalkan Kofelik dengan gurunya Alhamdulillah itu ketemu guru yang baik Cuma pertanyaannya kan gimana kita bisa ketemu guru yang baik itu Doa Kita percaya yakinnya tadi ya Ya Allah Pertemuan aku dengan yang tadi Standarnya satu Bikin aku tambah baik Dan kau tambah suka denganku Udah sederhana itu aja Karena tadi kita udah sepakat ya Standar guru yang baik Dan standar ngaji yang kita ngajinya berhasil itu apa Kita tambah baik Diyaki buat kita tambah baik Kita tambah baik Selanjutnya Tolong kalau sudah ketemu guru yang kamu anggap baik Dan kamu terbukti tambah baik Ke orang tuamu ke yang lain-lain Maka yang harus paling pertama dilakuin adalah tadi Adab Karena punten ya Kami meyakini Kamu bisa punya ilmu dan sukses bukan dari otak atau IQmu Tapi tergantung sang pemilik ilmu mau nganitipin ilmunya ke kamu Salah satu cara terbaik untuk merayu Allah Adab kepada guru Orang pinter banyak balik lagi tadi kita sebut Tapi kalau adab ke gurunya ilang Yaudah mau sekolah tinggi apapun tetep jadi maling kok Adab bener-bener Kalau dulu bener-bener ngejaga adab Guru bilang jangan-jangan Guru bilang lakuin lakuin Orang tuanya juga ngedukung gitu Anak yang ngebanggang kepada gurunya Anak yang dimarahin sama orang tuanya Karena adab itu sepenting itu Karena adab nanti nyangkutnya ke berkah Kalau sudah berkah Belajarnya sebentar Manfaatnya luar biasa Kalau berkah sudah hilang Belajar bertahun-tahun gak jadi manfaat Gak ngubah dirinya malah jadi sombong dan lain-lain Berkah tuh semua Harta berkah sedikit gak habis-habis Harta gak berkah udah banyak juga masih nyolong terus Aduh bener Banyak lagi itu interaksi Quotes Sedikitnya ilmu bisa menutupi Sorry, sedikitnya adab bisa menutupi sedikitnya ilmu Sedikitnya adab, oke bener Tapi tidak ada ilmu sebanyak apapun yang bisa menutupi sedikitnya adab Masya Allah Kiai yang like silahkan Gua dicangkan dulu itu paling cakap Itu paling cakap Itu paling cakap Terima kasih semuanya Dan ingin berkontribusi dalam kebaikan Silahkan hubungi nomor di bawah ini Terima kasih Terima kasih